Intro Kalian kangen suasana pantai? Kita nikmati yuk deburan ombak dan birunya langit di salah satu pantai di Trenggalek Disini fans, kita juga bisa lho bersenang-senang di atas papan surfing kayak gini Jadi mostly wisata Trenggalek ini kita outdoor ya Jadi lebih aman karena katanya kalau kegiatan di indoor itu resiko penyebarannya makin tinggi Terus kemudian kita coba nerapin yang namanya on demand tourism Jadi para wisatawan yang kesini kalau bisa reservasi dulu gitu Jadi kita bisa tentuin kuotanya biar bisa jaga jarak gitu Ada yang harus diingat nih, meskipun Trenggalek tergolong zona kuning untuk kasus penderita COVID-19 Pengunjung yang datang tetap harus mengikuti protokol kesehatan fans Pengunjung harus diukur suhu badan kurang dari 37,3 derajat stelsius So, kalau kalian lagi demam dan kurang enak badan Sebaiknya tetap di rumah saja dan menunda segala aktivitas di luar rumah Cuci tangan minimal 20 detik juga gak boleh disepelekan Sabun bisa membunuh bakteri dan kuman di tangan tuh Lalu bilas dengan air mengalir Katanya fans, 80% dari seluruh kasus penyakit menular disebabkan sentuhan tangan tuh Yang gak boleh ketinggalan pakai masker fans Masker bisa menjaga kita dari penularan virus tuh Khususnya COVID-19 Kalau sudah menerapkan protokol kesehatan, selamat berwisata di Pantai Mutiara Surga tersembunyi yang ada di Trenggalek ini terletak di desa Tasik Madu, Kecamatan Watulimo Wisata Pantai Mutiara, Trenggalek ini tempatnya memang relatif lebih sepi Dibandingkan dengan pantai lain di sekitarnya Tapi pemandangannya jangan dipandang sebelah mata Pantai Mutiara punya pesona alam yang cantik dan indah banget Hamparan bukit-bukit di Laut Biru membuat ombak lebih tenang Di sini fans, cocok loh dijadikan sebagai sarana olahraga paddleboard Berbeda dengan surfing yang membutuhkan latihan khusus agar bisa menjaga keseimbangan Paddleboard ini termasuk olahraga surfing gaya baru yang bisa dimainkan saat deburan ombak tenang Paddling sebenarnya mengarah pada kegiatan mengayuh paddle atau dayung yang tidak terhubung dengan perahu Paddle ini biasanya disertai dengan satu bilah dayung Kalau dilihat dari tekniknya, paddling sebenarnya gabungan dari olahraga surfing dan kano Berdiri di atas paddleboard ini mengadopsi teknik surfing dan mengayuh dengan dayung milik teknik kanoing Banyak yang menyebut paddling jenis ini sebagai stand up paddleboard yang disingkat SUP Salah satu olahraga ini berasal dari Hawaii sekitar tahun 1976-an fans Masyarakat Hawaii menyebutnya dengan Hohehe Nalu Dulunya kegiatan ini dilakukan untuk membantu navigasi gelombang laut Kalau sekarang makin berkembang menjadi olahraga air yang bisa dilakukan di danau, sungai, dan laut Gak sedikit juga loh orang yang melakukan olahraga ini sambil sesekali berbersih laut Dengan mengambil sampah yang mengapung di laut dan dipindahkan ke daratan Oh iya fans, olahraga ini termasuk paling cepat tumbuh Banyak orang yang beralih ke paddleboarding karena bisa berolahraga sambil menikmati alam Hebatnya lagi, paddling bisa melatih kekuatan kardio, keseimbangan, dan fleksibilitas di seluruh bagian tubuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax